Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube mulai lagi di channel Yahr Wilder Jamies untuk kesempatan video kali ini saya akan membuat pintu lipat untuk garasi dan pintu ini akan menggunakan holo 4x6 galvanis dan holo 4x2 galvanis untuk ketebalan holonya ini sekitar 1,5 mm dan untuk holo yang ini berjenis holo galvanis full 6 cm dan 5 cm nah ini di holonya pertama kita potong dulu setelah dipotong kita akan bingkai kita akan buat frame dulu ini ukurannya sekitar 90 x 2 meter setelah kita susun semuanya kita akan langsung memasangkan jaroh-jaroh bagian tengah menggunakan holo 4x2 untuk jarohnya ini menggunakan holo 4x2 dengan ketebalan 1,2 mm untuk jarak jarohnya nanti akan disesuaikan sekitar 2 cm itu untuk jarak kosongan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini dia jarak jarohnya sekitar 2 cm untuk ukuran jaroh tengahnya 2 cm Proses pemasangan slot bawah, jadi setiap itu-itu harus ada slot bawahnya ya, seperti ini, gunakan BH16 full. Dan ini untuk slot bagian tengah seperti ini, nah karena pembuat pintu ini cukup berat, kita pasangkan roda di bawah, pakai roda yang bagus ya, ukuran roda ini, ukuran roda 3 in, oke ya saya tutup, ini juga udah didempul sanfola, tinggal kita amplas, nah kemudian kita akan cat menggunakan cat dasar active primer, cat khusus busi galvanis. Terima kasih telah menonton! 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 disini ada pumping block ya jadi kurang mulus untuk melakukan manuver dan saya minta sarankan untuk pemilik rumah supaya di eratakan lagi pumping blocknya supaya latinya si jalur untuk pintunya ini lebih murus dan lebih enak untuk dibukanya selamat menikmati 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 selamat menikmati